Kalau saya milih rumah dulu sih ngeliat dari pengembangnya dulu yang pertama Karena saya percaya di alam sutra udah dibangunnya bagus Jadi saya percaya suaranya sutra pasti kedepannya bakal bagus banget Jadi saya ngambil itu Kenapa kami pilih suaranya sutra? Karena waktu itu kebetulan memang saya melihat bahwa daerahnya masih asri, nyaman Jadi kita pikir memang tujuan kita pindahkan untuk cari tempat tinggal yang nyaman Saya pilih suaranya karena paling pertama itu developernya Semua orang tahu alam sutra Dan otomatis sarana prasarananya cukup bagus Pengen bangun sendiri aja, jadi ambil raping sih di rapi Nyaman sih tinggal sini Terus akses ketol kan lebih dekat Proses pembeliannya cukup lancar Dari liat-liat rumah, terus ketemu salesnya, sampai dealingnya, proses pesanannya, semua lancar Kebetulan saya baru pertama beli yang dengan nama-nama besar Selama misalnya kayak alam sutra ini Nah waktu pertama tuh dihubungi oleh temen saya Nah dia kebetulan kenalan dari salesnya suaranya Dia bilang, pak ini tinggal satu nih pak Waduh saya bilang, saya belum tahu lokasinya Saya bilang, nanti saya lihat dulu, gak bisa pak Ini cuma tinggal satu nih, bapak mesti buru-buru harus DP Lah kan saya belum lihat Pokoknya dijamin pak, alam sutra bagus Feng Shui bagus gini Pokoknya bapak gak usah takut Sementrasi menyenangkan Suasanya ya dibilang sepi Tapi malah jadi homey banget Suasanya menyenangkan Lingkungan juga aman, security Security nya bagus Pengamanannya buat lingkungan di luar juga Kayak kita ngerasa safe aja Kalau pengalaman buruk gak ada semua Pengalamannya happy banget Senang gitu Dari keluarga aku, anak-anak, orang tua semua senang Kalau disini Kesan-kesan tinggal di suaranya sutra cukup enak ya Pertama mungkin tadi saya udah bilang Nyaman sama aman Security nya dia 24 jam jaga Aksesnya enak banget gitu Karena cuma akses tol langsung Keluar tol, langsung masuk awasan Which is enak Dari itu pas masuk awasannya juga Jalurnya tuh gede-gede banget Sama lah seperti alam sutra Mereka saat memikirkan jalur Jadi jalurnya gede-gede banget Di cluster pun jalurnya lumayan besar gitu Terus juga disini udaranya masih enak Di suara sutra ini Saya sih terus terang cukup nyaman Karena dengan sistem Pertama sempet was-was lah Karena kan sistem cluster gak boleh ada pagar Gak boleh apa Saya pikir karena ini kan kawasan masih baru Awalnya sempet khawatir Tapi setelah kita tinggal gitu Wah enak Mungkin perumahan yang paling gampang Lewat tol walaupun rada jauh Tapi masuk tol Masih di tol Terus begitu keluar tol Langsung masuk perumahan Jadi gampang banget Kalau saya sih nyaman tinggal sini Mungkin akan ajak saudara atau temen Untuk tinggal disini Di daerah sini Kesannya pokoknya super enak deh Soalnya anakku yang dulunya Biasa main terbatas ya Sekarang malah kalau Kalaupun memang diijinin ya Itu sampai pagi pun mereka bisa main di luar gitu Karena memang aman Tuh aman Terus nyaman Pokoknya gak ada yang aneh-aneh gitu